Intro Assalamualaikum Wr Wb Hidup mahasiswa Pertemu lagi dengan saya di channel Alim Molander Di video kali ini saya akan membahas tentang tipe-tipe mahasiswa Ada mahasiswa kura-kura Ada mahasiswa kupu-kupu Ada mahasiswa kubis-kubis Dan ada mahasiswa kuna-kuna Walaupun kalian yang penasaran dengan video ini Silahkan simak sampai selesai Oke Intro Terima kasih telah menonton! Intro Mahasiswa itu sudah beranak ragam Dimulai dari mahasiswa kunang-kunang Kupu-kupu-kupu Kura-kura Bahkan Kubis-kubis Saya akan menjelaskan satu persatu Mulai dari kupu-kupu Alias kuliah pulang-kuliah pulang Mahasiswa tipe ini paling malas banget ikut yang namanya organisasi Dalam hatinya tidak tersentuh cahaya aktivis sama sekali Prinsipnya adalah kuliah untuk belajar tanpa terus belajar dengan waktu hidup Tiada hari tanpa belajar Kebiasaan datang paling awal atau duduk paling depan biar kelihatan sama dosen Masuk jenis ini paling sering dijumpai Bersifat pasif di kampus akan pergerakan-pergerakan mahasiswa Dan paling cinta akan IPK Indeks prestasi kumulatif Bawahnya yang namanya IPK dipertahanan banget Jangan sampai nilainya menjadi B Harus A Atau kita bisa disebut dengan pejuang IPK Saya mempunyai teman yang orang kupu-kupu Dia selalu mengkritik saya ketika buat apa ikut organisasi Hanya membuang-buang waktu Dan tidak ada gunanya juga Namanya juga masuk kupu Yang tipenya kuliah-kuliah pulang-kuliah pulang Kalau tidak ada tugas di kampus Ngapain ke kuliah? Ngapain ke kampus? Kemudian ada tipe kura-kura Di sini adalah 180 derajat kebalikannya dari kupu-kuku Alias tiada hari tanpa organisasi Kuliahnya rapat, kuliah rapat Intinya organisasi nomor satu di dalam hatinya Dengan waktu hidup banyak organisasi, banyak masyarakat Karena dengan organisasi banyak relasi juga Intinya organisasi nomor satu Dan jarang perhatian dengan tugas yang menumpuk Karena lebih sering menyusun laporan kegiatan Atau LPJ Banyak organisasi yang diikuti Bahkan ikut beberapa UKM Juga dengan alasan belajar gak cuma hanya dengan dosen Tapi bisa dengan mahasiswa di kampus lain Mahasiswa jenis ini ada kebanyakan walaupun jarang belajar Namun IPK-nya stabil atau rata-rata gak Karena mereka terkolong Mahasiswa yang aktif di kelasnya Dengan segundang pertanyaan yang diajukan kepada dosen Maupun para teman yang saat presentasi Banyak omongannya Banyak omongannya Sampai gak nyambung Disambung-sambungin Yang nama juga bertanya Cara kritis Banyak kan di sekitar kita yang seperti itu Kemudian mahasiswa tipe kura-kura ini juga sangat dekat dengan dosen Entah di kampus Ataupun luar kampus Jadi gak heran Jika mereka sering dapat nilai plus dari dosen tersebut Dan mahasiswa tipe ini juga Suka banget yang namanya di kampus Suka berlama-lama di kampus Sehingga pulang larut malam Karena sudah dianggap Bahwasannya kampus adalah rumah kedua bagi mereka Tapi banyak juga yang beranggapan Bahwasannya mahasiswa kura-kura ini Lulus kuliahnya lambat Atau lulusnya tidak tepat waktu Mungkin karena terlalu fokus organisasi Sehingga lu akan tugas kuliahnya Tetapi menurut saya itu belum tentu benar Karena banyak juga yang ikuti organisasi Tapi banyak yang menjadi kamlah Atau nilainya paling tinggi di kampus Mungkin dia bisa seimbangkan antara organisasi Dengan kegiatan kampus Dengan yang namanya kuliah Jadi jangan beranggapan bahwasannya orang yang ikuti organisasi itu Tengah terus lulusnya Tergantung orangnya Oke Oke kita lanjut lagi yang ketiga Mahasiswa punang-punang Jangan lewatkan mahasiswa ini Karena Hiduanya pulang tak diantar Datang dan dijemput Alias nilang bulu-nilang bulu Kebiasanya itu suka nungkering-nungkering Di akringan Di tempat wakuk Ataupun lain sebagainya Mahasiswa tipe ini Kebiasanya datang terlambat Dan cuat banget sama dosen Gak merasa salah Gak telah Maklum kerjaannya bergadang Jadi Gak heran jika datangnya Kelambat terus Selain itu mahasiswa jenis ini juga sering mengambilkan tugas Dengan mengandalkan teman Ya gak apa-apa deh Memang tuh ngepuluh duka Seperti itu gitu Dan dia juga mempunyai moto Menjalani kuliah dengan santai Menjalani dengan woles dan Ya terlalu selam itu Tapi jangan beranggapan Masih jenis ini juga Suka nilainya rendah Karena Jika mereka Bisa seimbang Ketika mereka kumpul-kumpul Dengan orang-orang Membahas tentang perkelihatan Maka jangan heran Anak tersebut akan pintar Tapi jika membahas tentang Kucing Tentang main game online Dan tidak penting itu Jangan salahkan Jika nilainya akan rendah Kemudian yang terakhir adalah Mahasiswa kubis-kubis Yaitu kuliah bisnis-kuliah bisnis Mahasiswa tipe ini Kebanyakan anak ekonomi banget Karena orang itu Perhibungan banget Kalau kuliahnya itu Bisa dapat uang Berangkat ke kampus Semua makanan Dan biasanya Makanan itu Ditaruh di jok motor Kemudian kita taruh Ketempat kantin Anak pun bawa ke kelas-kelas Untuk dijual belikan Bahkan di kelas pun Sistemnya untuk rugi Yaitu Kita sering dengar Apakah ada yang mau titik fotokopia Apakah ada yang mau beli buku Ataupun naik sebagainya Ya seperti perusahaan jasa gitu lah Kemudian Masuk itu Status BA atau IG-nya Itu terkadang Mempunyai dengan kata-kata Jualan Dengan caption yang sangat menggoda Dengan foto-foto yang begitu banyak Hingga Status BA-nya Terpenuhi oleh sebuah Bisnis mereka Tapi gak salah Karena prinsip mereka adalah Kuliah kerja nyata Kuliah sambil kerja Gak bisa kuliah Hingga Ketika dia lulus Dia gak raget Menghadapi dunia yang sebenarnya Itulah tipe-tipe mahasiswa Kalian mau jadi apa Apakah kupu-kupu Kuliah pulang-kuliah pulang Apakah kurang-kurang Kuliah rapat-kuliah rapat Apakah kunang-kunang Kuliah nantri-kuliah nantri Ataupun yang tadi yang terakhir Kuliah bisnis-kuliah bisnis Semua orang bisa sukses sesuai dengan caranya tersendiri Mau kalian menjadi kupu-kupu kunang-kunang Atau pun lain sebagainya Saya percaya Buasannya semua orang mempunyai ciri khas sendiri Jangan menjadi orang lain Jadilah diri sendiri Dengan kemampuan yang anda miliki Gak menentu juga ketika anak organisasi bisa sukses Gak menentu juga jika anak bisnis bisa sukses Semua kembali pada dirinya Tergantung pada niat Jika anda berpikiran bahwa Sini anda bisa sukses Maka saya pastikan anda akan sukses Untuk itu Banyaklah teman Banyaklah relasi Dan jangan lupa berdoa dan ikhtiar Miaha pernah berkata Kegagalan akan selalu terjadi setiap saat Kegagalan terjadi setiap hari dalam hidup kita sendiri Yang membuat kita berbeda Atau yang membuat kita lebih baik Adalah bagaimana kita bereaksi pada masalah tersebut Sekian dari saya Jika video ini bermanfaat Jangan lupa share Like dan komen juga Jika ada masukan buat saya Topik wari daya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hidup mahasiswa Terima kasih telah menonton!